Halo sahabat tanam, jumpa lagi bersama saya Rudy dari Bunga Kita. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman-tanaman IV ya. Jadi ini ada di tempat saya, ini ada jenis IV, 4 macam ya. 4 macam yang ada di tempat saya. Yang pertama ini ada English IV ya. Ini ada English IV. Kemudian ini ada Wax IV. Nah, lalu ini ada IV Varigata. Ini ada IV Varigata. Lalu yang terakhir ini ada IV Varigata Giant. Atau disebut juga Glacier IV ya. Cuma di tempat kita disebut IV Varigata Giant. Nah, lalu yang akan saya bahas di sini adalah perbedaan bentuk fisik dari masing-masing keempat IV ini. Oh ya, pertama-tama sebelum kita maju ke perbedaan dari masing-masing jenis IV ini. IV ini merupakan tanaman merambat ya. Jadi ini merupakan tanaman hias merambat yang bisa merambat ke dinding, pagar, dan sebagainya ya. Namun, kalau misalkan mau dirambatin ke dinding, itu biasanya agak lama ya. Khususnya untuk yang jenis Varigata ini. Pertumbuhannya yang jenis Varigata agak lambat. Tapi yang paling cepat tumbuh itu adalah yang jenis English IV ini ya. Yang bukan Varigata atau yang hijaunya. Tapi kalau misalkan mau cepat ya, misalkan sahabat tanam pengen menghiasi dinding gitu ya. Daripada misalkan tanamnya dari bawah, itu kan nanti merambat ke atasnya agak lama. Karena agak lambat. Bisa diakali dengan misalkan sahabat tanam membuat pot atau kelumbak di atas dindingnya. Sehingga kita bisa tanam di atasnya ya. Jadi di atas dinding agar nanti ini terus ke bawah. Jadi menutupi dindingnya dari jalur, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi itu biasanya lebih cepat. Nah oke, jadi si English IV ini dan juga macam-macam IV lainnya. Merupakan tanaman yang berambat dan atau bisa digantung ya. Jadi misalkan sahabat tanam tidak mau dirambatin. Misalkan mau digantungin saja, bisa pakai pot gantung. Karena nanti ini tumbuh menjuntai ke bawah ya. Tuh, kayak ini kan. Nah, kalau misalkan nggak dirambatin, nanti menjuntai ke bawah ke sini. Kalau misalkan mau dirambatin, nanti ya tumbuh akar-akar ya. Dari selah-selah batangnya ini ya. Dan semua jenis IV ini batangnya berkayu ya. Jadi mereka agak berkayu. Oke, itu tadi perkenalan awal dari jenis-jenis tanaman IV ini ya. Nah sekarang kita lanjut ke perbedaan karakter bentuk ya, bentuk fisik yang bisa kita lihat dari masing-masing jenis IV ini. Karena ini terlihat serupa, apalagi yang variegata ya. Terlihat serupa, tapi ini sebenarnya tidak sama. Oke, kita akan bahas lebih dekat ya. Oke, sahabat tanam. Kita akan lihat lebih dekat perbedaan bentuk fisik dari masing-masing jenis IV ini ya. Nah, yang paling beda itu tentu bisa kita lihat sendiri di sini yang paling beda adalah English IV atau Hedra Helix ini ya. Nah, ia warnanya hijau, ia hijau penuh. Tetapi ada serat-serat putihnya. Jadi serat-seratnya ini terlihat mencolok ya. Tapi ini bukan variegata, tapi serat-seratnya aja. Untuk belakangnya seperti ini. Dia seratnya tidak timbul di bagian daun belakangnya ya. Untuk yang English IV, sangat mudah sekali dibedakan ya. Karena dia tidak variegata ya. Jadi warnanya hanya hijau saja. Nah, kemudian yang variegatanya ini, kalau sahabat tanam, lihat-lihat ya. Sebenarnya serupa, tapi terlihat memang tidak sama ya. Oke, sekarang kita cek dulu yang ini ya. Nah, yang ini namanya wax IV ya. Wax itu artinya lilin. Nah, ini kenapa disebut wax IV? Karena si daunnya ini terlihat kayak ada lilinnya gitu ya. Jadi agak berkilau ya. Dibandingkan jenis yang lain. Yang ini, yang English IV ini kan. Yang variegata ini tidak terlihat berkilau ya. Nah, yang ini juga tidak. Jadi ini perbedaannya adalah dia daunnya lebih tebal. Dia daunnya lebih tebal dibandingkan yang IV variegata lainnya. Terus dia terlihat lebih mengkilap. Untuk ukuran daunnya cukup besar ya. Cukup besar jika dibandingkan dengan daun yang English IV. Yang English IV variegata ya maksudnya ya. Kalau yang dengan English IV yang biasa ini, dia daunnya ukurannya hampir sama ya. Nah, ini yang IV variegata yang bukan wax IV ya. Dia daunnya lebih tipis ya. Sahabat tanam bisa lihat sendiri. Tapi dia variegatanya mirip ya. Cantikan tuh. Cuman kalau sahabat tanam lihat sendiri ini udah kelihatan bedanya ya. Oke, jadi bedanya si IV variegata ini dengan wax IV. Dia lebih tipis ya. Dan bentuk daunnya agak kecil ya. Untuk yang IV variegata ini. Untuk ukurannya agak kecil. Ini bentuk daun-daun English IV ini mirip dengan itu ya. Dengan logo bendera negara Kanada ya. Atau Maffel League kalau nggak salah ya. Kemudian sekarang yang satunya lagi ini ada IV variegata giant. Atau kadang disebut juga glacier IV. Cuman kita disebut IV variegata giant. Mengapa? Karena ini daunnya warnanya variegata. Variegata juga. Tapi dia daunnya lebih besar ya. Jadi lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ini kalau udah dewasa banget ini daunnya bisa sangat besar ya. Jadi berbeda sekali dibandingkan dengan IV variegata yang lain. Daunnya dia lebih besar. Oke, sahabat tanam bisa lihat sendiri. Ini IV variegata daunnya yang paling besar. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Cukup jelas ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan langsung aja ya di kolom komentar. Oke, sahabat tanam. Jadi itu tadi perbedaan bentuk dari jenis-jenis 4 IV ini ya. Nah, sahabat tanam kira-kira lebih suka yang mana silahkan komentar aja ya di kolom komentar. Lalu jika sahabat tanam mau menanam keempat IV ini, mereka harus ditanam di tempat yang terkena matahari parsial ya. Jadi jangan terkena matahari langsung ya. Misalkan dia agak kehalang dengan benda-benda lain, atau misalkan dengan kanopi, atau misalkan mau tanam di dinding, itu kan biasanya kalau di dinding nggak akan kena full matahari ya. Karena biasanya kalau misalkan dindingnya menghadap ke timur, pasti nanti matahari baratnya dia nggak dapat. Jadi itu bisa ya. Jadi intinya mereka harus ditanam di tempat yang tidak terkena matahari penuh. Kalau terkena matahari penuh, nanti bisa gosong ya. Kemudian bagaimana kalau dengan tanam di indoor, misalkan di dalam rumah, bisa-bisa aja saja ya. Tapi kalau bisa, di dekat jendela agar masih ada sinar matahari yang masuk. Kalau misalkan tidak ada di tempat sahabat tanam, misalkan mau simpan di dalam rumah, cuman tidak ada matahari masuk, sahabat tanam harus sering merotasinya ya. Jadi harus sering dijemur, karena mereka perlu juga matahari untuk fotosintesis. Oke, sahabat tanam, sekian saja video kali ini. Bila dirasa bermanfaat, jangan sungkan ya untuk klik like, share, dan juga komen. Oke, dan terakhir, kalau misalkan sahabat tanam mau nanam tanaman IT ini, bisa juga pesan di saya dengan cara klik link yang ada di kolom caption YouTube ini. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa.